Misteri temuan jasad wanita di sebuah kamar hotel di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu pekan lalu akhirnya terungkap. Korban diduga tewas di tangan seorang pria berinisial HA. Di hadapan aparat Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin Siang tersangka mengakui perbuatannya. Korban adalah pekerja seks berinisial LD. HA dan LD melakukan transaksi di media sosial untuk berkencan satu malam di sebuah hotel. Namun, percekcokan terjadi di dalam kamar. HA naik pitam karena disebut korban berbadan bau. HA kemudian mencekik korban hingga tewas dan melarikan diri. Sementara itu, jasad korban ditemukan pihak hotel dalam kondisi tanpa busana. Cara mematikan atau melumpuhkan korban yaitu dengan cara dicekik. Ada pun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau. Selain menghabisi nyawa teman kencannya, HA mencuri barang berharga korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Badruzamal, Jakarta